Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Al-Fatihah. Dan barang siapa di antara kamu sekalian, istri-istri Nabi tetap taat kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan amal yang soleh. Niscaya kami berikan kepadanya pahala dua kali lipat dan kami sediakan baginya rezeki yang mulia. Al-Fatihah. 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 Hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara. Sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Dan ucapkanlah perkataan yang baik. Al-Fatihah. 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 Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu Hai Ahlul Bait dan membersihkan dosa kamu sebersih-bersihnya Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu Dari ayat-ayat Allah dan hikmah sunnah nabimu Sesungguhnya Allah adalah maha lembut lagi maha mengetahui Inna al-muslimin wal-muslimat wal-mu'minin wal-mu'minat wal-qanitin wal-qanitat wal-sadikin wal-sadikat wal-sabirin wal-sabirat Wal-sabirin wal-sabirat wal-kashirin wal-kashirat wal-mutasadikin wal-mutasadikat wal-sائimin wal-sائimat Wal-sabirat wal-hah-hi ziru Wal-hah-hah-hi va-hah-hi gheuhumia DAN Eric Wal-sakinin Allah kisira wa al-dha-i rata Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim Laki-laki dan perempuan yang mu'min Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya Laki-laki dan perempuan yang benar Laki-laki dan perempuan yang sabar Laki-laki dan perempuan yang husu Laki-laki dan perempuan yang bersedekah Laki-laki dan perempuan yang berpuasa Laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar Al-Fatihah 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 Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi dan adalah Allah maha mengetahui segala sesuatu. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertazbirlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Hualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Al-Fatihah Al-Fatihah Salam penghormatan kepada mereka orang-orang mu'min itu Pada hari mereka menemuinya hari kiamat Yalah salam Dan dia menyediakan pahla yang mulia bagi mereka surga Ya ayuhan nabiyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira Hai nabi Sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi Dan membawa kabar gembira dan pemberi peringatan Dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya Dan untuk jadi cahaya yang menerangi Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mu'min Bahwa sesungguhnya Bagi mereka karunia yang besar dari Allah Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir Dan orang-orang menafik itu Janganlah kamu hiraukan Gembira mereka Dan bertakwalah kepada Allah Dan cukuplah Allah sebagai pelindung Ya ayuhal lathina amanu Iza nakahtumul mu'minat Thumma tolqtumuhun minn kabbl antemesuhun Fama lakum alayhin nabin adhdadin tahtadun haa Fama lakum alayhin nabin adhdadin tahtadun haa Hai orang-orang yang beriman Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman Kemudian kamu ceraikan mereka Sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu Yang kamu minta menyempurnakannya Maka berilah mereka mut'ah Dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya Ya ayuhal nabiyu Inna ajlalna laka ajwajaka Allati ayuhal nabiyu Inna ajlalna laka ajwajaka Womaa malekat yamienuk mima afaa Allah عليke Wabana'ti ammik Wabana'ti ammatik Wabana'ti khalik Wabana'ti khalatik وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وإن كان الله غفورا رحيما هل هي نبي سسنجهنا kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan emas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu dan demikian pula Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu Dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu Yang turut hijrah bersama kamu Dan perempuan mu'min yang menyerahkan dirinya kepada Nabi Kalau Nabi mau mengawininya sebagai penghususan bagimu Bukan untuk semua orang mu'min Sesungguhnya kami telah mengetahui Apa yang kami wajibkan kepada mereka Tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki Supaya tidak menjadi kesempitan bagimu Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! At Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tetap menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lagi maha penyantun selamat menikmati 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 lalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ya Rab kami Timpakanlah kepada mereka Pemimpin dan pembesar orang kafir Azab dua kali lipat Dan kutuklah mereka Dengan kutukan yang besar Ya ayuhya الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فضرأه الله مما قالوا Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Memfitnah Musa Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan Dan adalah dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah Hai orang-orang yang beriman Bertakwalah kamu kepada Allah Dan katakanlah perkataan yang benar Yuslih lakum a'amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad fasa fawzan azimah Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu Dan mengampuni bagimu dosa-dosamu Dan berang siapa mentaati Allah dan rasulnya Maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar Inna aradna al-amana al-semaat wal-arad wal-jibar Sesungguhnya kami telah mengembukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu Dan mereka khawatir akan menghianatinya Dan dipikulah amanat itu oleh manusia Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh Ayatullah Tabihan Ayatullah Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musrikin, laki-laki dan perempuan, dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mumin, laki-laki dan perempuan, dan adalah Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Dengan nama Allah yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan baginya pula segala puji di akhirat. Dan dialah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Ya'lamu maa yaliju fi al-arud, wa maa yakhuruju minhya, wa maa yenzilu minhya, wa maa yahuruju fiya. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, dan apa yang keluar daripadanya. Apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan dialah yang maha penyayang, lagi maha pengampun. zurat-ruxu fi Al-Fan. Dan orang-orang yang kafir berkata, Hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah pasti datang demi Raku yang mengetahui yang gaib. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada tersembunyi darinya seberat jarah pun yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan tidak ada pula yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar. Melainkan tersebut dalam kitab yang nyata Luh Mahfuz. Supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman. Dan mengerjakan amal yang soleh. Mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki yang mulia. Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami. Dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu memperoleh azab. Yaitu jenis azab yang pedih. Dan orang-orang yang diberi ilmu. Ahli kitab berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu dari Rabmu itulah yang benar. Dan menunjukkan manusia kepada jalan Rab yang maha perkasa lagi maha terpuji. Al-Fatihah. 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 Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya. Maukah kamu kami tunjukkan seorang laki-laki Muhammad yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya dikubur. Sejujurnya, ruh kamu benar-benar akan dibangkitkan kembali dalam tubuh ciptaan yang baru. Al-Fatihah. Apakah dia, orang kafir di atas, mengadak-adakan kebohongan terhadap Allah? Atau ada padanya penyakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh. Tidak. 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 وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف فيهم الأرض أو نستط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لا آية لكل عبد منيب مaka apakah mereka tidak melihat langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka jika kami menghendaki miscaya kami benangkan mereka di bumi atau kami jatuhkan kepada mereka gumpalan dari langit sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Rab bagi setiap hamba yang kembali kepadanya dan sesungguhnya telah kami diberikan kepada Daud kerunia dari kami kami berfirman hai gunung-gunung dan burung-burung bertasbilah berulang-ulang bersama Daud dan kami telah melunakan besi untuknya yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya dan kerjakanlah amalan yang soleh sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan selamat menikmati selamat menikmati dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula dan kami alirkan tairan tembaga baginya dan sebagian dari jin ada yang bekerja dihadapannya di bawah kekuasanya dengan izin rapnya dan siapa yang menyimpang diantara mereka dari perintah kami kami rasakan kepadanya azab mereka yang apinya menyala-nyala yakmulun lguma yashak menemah harib وتماثil وجفال kjalgawab wakudur rasyah Para jin itu membuat untuk Sulaiman Apa yang dikehendakinya Dari gedung-gedung yang tinggi Dan patung-patung Dan piring-piring Yang besarnya seperti kolam Dan periuk yang tetap berada di atas tungku Bekerjalah hai keluarga Daud Sulaiman Untuk bersyukur kepada Allah Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku Yang berterima kasih Maka tak kalah kami telah menetapkan kematian Sulaiman Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya Itu kecoli rayap yang memakan tongkatnya Maka tak kalah ia telah tersungkur Tahulah jin itu Bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib Tentulah mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan Tidak ada yang menetapkan kematian Sulaiman Tidak ada yang menetapkan kematian Sulaiman Tidak ada yang menetapkan kematian Sulaiman Sesungguhnya Begit kaum Sabah Ada tanda kekuasaan rap Di tempat kediaman mereka Yaitu Dua buah kebun Di sebelah kanan Dan di sebelah kiri Kepada mereka dikatakan Makanlah olehmu Dari rezeki yang dianugerahkan rapmu Dan bersyukurlah kamu kepadanya Negerimu Adalah negeri yang baik Dan rapmu Adalah rap yang maha pengampun Adalah Terima kasih telah menonton! 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 manusia tiada mengetahui dan mereka berkata kapan kah datangnya janji ini jika kamu adalah orang-orang yang benar katakanlah bagimu ada hari yang telah didanjikan hari kiamat yang tidak dapat kamu minta mundur darinya barang sesaat pun dan tidak pula kamu dapat meminta supaya diajukan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan orang-orang kafir berkata kami sekali-kali tidak akan beriman kepada Al-Quran dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya dan alangkah hebatnya kalau kamu lihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Arabnya sebagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyumbungkan diri kalau tidaklah karena kamu tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman selamat menikmati Orang-orang yang menyembongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah Kamikah yang telah menghalangi kamu dari petunjuk Sesudah petunjuk itu datang kepadamu Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berdosa Al-Fatihah Al-Fatihah Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata Kepada orang-orang yang menyembongkan diri Tidak, sebenarnya tipu dayamu di waktu malam Dan siang yang menghalangi kami Ketika kamu menyuruh kami Supaya kami kafir kepada Allah Dan menjadikan sekutu-sekutu baginya Begumulah pihak menyatakan penyesalan Bakalah mereka melihat azab Dan kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir Mereka tidak dibalas Melainkan dengan apa yang telah mereka kerjakan Dan menjadikan sekutu-sekutu baginya Dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri Seorang pemberi peringatan pun Melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu Berkata Sesungguhnya kami mengingkari Apa yang kamu diutus untuk menyampaikannya Dan mereka berkata Kami lebih banyak mempunyai harta dan anak-anak Daripada kamu Dan kami sekali-kali Tidak akan diazat Katakanlah Sesungguhnya Raku melapangkan rezeki Bagi siapa yang dikehendakinya Dan menyambitkan Bagi siapa yang dikehendakinya Akan tetapi Kebanyakan manusia tidak mengetahui Bagi siapa yang dikehendakinya 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 Anak-anak kamu yang mendekatkan kamu Kepada kami sedikitpun Tetapi Orang-orang yang beriman Dan mengerjakan amal-amal soleh Mereka lah itu Yang memperoleh Balasan yang berlipat ganda Disebabkan apa Yang telah mereka kerjakan Dan mereka aman Santosa Di tempat-tempat Yang tinggi Dalam surga Dan orang-orang yang berusaha Menentang Ayat-ayat kami Dengan anggapan Untuk dapat melemahkan Menggagalkan azab kami Mereka itu Dimasukkan Kedalam azab Dimasukkan Terima kasih atas dukungan Anda Katakanlah sesungguhnya raku melapangkan rezeki Bagi siapa yang dikehendakinya diantara hamba-hambanya Dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya Dan barang apa saja yang kamu naklakan Maka Allah akan menggantinya Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya Dan ingatlah Hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Apakah mereka ini dahulu Menyembah kamu Malaikat-malaikat Itu menjawab Maha suci engkau Engkaulah pelindung kami Bukan mereka Bahkan mereka telah menyembah jin Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu Maha suci engkau Maha suci engkau Maha suci engkau Maha suci engkau Maka pada hari ini Sebagian kamu Tidak berkuasa untuk memberikan kemanfaatan Dan tidak pula kemudaratan Kepada sebagian yang lain Dan kami katakan Kepada orang-orang yang zalim Rasakanlah olehmu Azab neraka Yang dahulunya Kamu dustakan itu Maha suci engkau Jangan lupa Dan apabila dibacakan kepada mereka Ayat-ayat kami yang terang Mereka berkata Orang ini Muhammad Tidak lain Hanyalah seorang laki-laki Yang ingin menghalangi kamu Dari apa yang disembah oleh bapak-bapakmu Dan mereka berkata Al-Quran ini tidak lain Hanyalah kebohongan Yang diada-adakan saja Dan orang-orang kafir berkata Terhadap kebenaran Tak kalah kebenaran itu datang Kepada mereka Ini tidak lain Hanyalah sihir yang nyata Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka Kitab-kitab yang mereka baca Dan sekali-kali Tidak pernah pula mengutus kepada mereka Sebelum kamu Seorang pemberi peringatan pun Dan orang-orang yang sebelum mereka Telah menustakan Sedang orang-orang kafir Maka itu Belum sampai menerima Sepersepuluh Dari apa yang telah kami berikan Kepada orang-orang dahulu itu Lalu mereka menustakan Rasul-rasulku Maka alangkah hebatnya Akibat kemurkaanku Kul In'nema A'adukum B'wahidah En'n T'ekumun Lillah Meternya Wafradah Thum Tetef thriving Katakanlah sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu Satu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah dengan ikhlas Berdua-dua atau sendiri-sendiri Kemudian kamu pikirkan tentang Muhammad Tidak ada penyakit gila sedikitpun pada kawanmu itu Dia tidak lain, hanyalah pemberi peringatan bagi kamu Sebelum kamu menghadapi azab yang keras Katakanlah upah apapun Yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu Upahku hanyalah dari Allah Dan dia maha mengetahui segala sesuatu Katakanlah sesungguhnya Rabku mahwayukan keberan Dia maha mengetahui segala yang gaib Katakanlah kebenaran telah datang Dan yang batil itu tidak akan memulai Dan tidak pula akan mengulangi Terima kasih telah menonton! Katakanlah Jika aku sesat Maka sesungguhnya Aku sesat atas kemudaratan Oleh diriku sendiri Dan jika aku mendapat petunjuk Maka itu adalah disebabkan oleh Apa yang diwahyukan Rabku Kepadaku Sesungguhnya Dia maha mendengar Lagi maha dekat Dan alangkah hebatnya Jikalau kamu melihat Ketika mereka Orang-orang kafir Terperanjat ketakutan Pada hari kiamat Maka mereka tidak dapat Melepaskan diri Dan mereka ditangkap Dari tempat yang dekat Untuk dibawa ke neraka Dan di waktu itu Mereka berkata Kami beriman Kami beriman kepada Allah Bagaimanakah mereka dapat Mencapai keimanan Dari tempat yang jauh itu Dan sesungguhnya Mereka telah mengingkari Allah Sebelum itu Dan mereka menduga-duga Tentang hal yang gaib Dari tempat yang jauh Dan dihalangi antara mereka Orang kafir Dan dunia gaib Dengan apa yang mereka ingini Ketikmatan duniawi Sebagaimana Yang dilakukan Terhadap orang-orang Yang serupa Dengan mereka Pada masa dahulu Sesungguhnya Mereka dahulu Di dunia Dalam keraguan Yang mendalam Tentang pengetahuan Mereka Mengenai Mengenai Hal yang gaib Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang maha pemurah Lagi maha penyayang Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Al-Fatihah Yang mempunyai sayap masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat Allah menambahkan pada kiptaannya apa yang dikehendakinya Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Al-Fatihah 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 Yang ditahan oleh Allah Maka tidak ada seorang pun yang sanggup untuk melepaskannya Sudah itu dan dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana Al-Fatihah 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 kamu, sesudah kamu beri peringatan, maka sungguh telah didustakan pula Rasul-Rasul sebelum kamu dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan hai manusia sesungguhnya janji Allah adalah benar maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah inna shayqqan lakum adu fattakizu aduwa innama yada'u sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu maka anggaplah ia musuhmu karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala orang-orang yang Bagi mereka azab yang keras dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Maka janganlah dirimu binasa putus asa karena kesedihan terhadap mereka pengikut setan. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Allah Allah al-Riyahu 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 al-Sahabah. Dan Allah, dialah yang mengirimkan angin Lalu angin itu menggerakkan awan Maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati kekeringan Lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu Demikianlah kebangkitan itu Selamat menikmati Barang siapa yang menghendaki kemuliaan Maka bagi Allah kemuliaan itu semuanya Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik Dan amal yang soleh dinaikkannya Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan Bagi mereka azab yang keras Dan rencana jahat mereka akan hancur Allah kemuliaan itu semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Allah menciptakan kamu dari tanah Kemudian dari air mani Kemudian dia menjadikan kamu berpasangan Laki-laki dan perempuan Dan tidak ada seorang perempuan pun mengandung Dan tidak pula melahirkan Melainkan dengan pengetahuannya Dan sekali-kali Tidak dipanjangkan umur Seorang yang berumur panjang Dan tidak pula dikurangi Umurnya Melainkan sudah ditetapkan Dalam kitab Luh Mahfuz Sesungguhnya Yang dimikian itu Bagi Allah adalah mudah Timur selamat menikmati 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 hai manusia selamat menikmati selamat menikmati bagi Allah selamat menikmati 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 Bagaimana hebatnya akibat kemurkaanku Tidakkah kamu melihat bahwa asalnya Allah menurunkan hujan dari langit Lalu kami hasilkan dari hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya Dan ada pula yang hitam pekat Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah Dan demikian pula di antara manusia binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak Ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya Hanyalah ulama Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun In-N-N-N-D-in-N-N-N-N-Ind-N-N-NI-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Yaitu Alkitab Al-Quran Itulah yang benar Dengan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya Sesungguhnya Allah benar-benar Maha mengetahui Lagi maha melihat Keadaan hamba-hambanya Selamat menikmati Selamat menikmati Kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih diantara hamba-hamba kami Lalu diantara mereka ada yang menganianya diri mereka sendiri Dan diantara mereka ada yang pertengahan Dan diantara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan Dengan izin Allah Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar Selamat menikmati Bagi mereka surga aden Mereka masuk ke dalamnya Di dalamnya mereka diberi perhiasan Dengan gelang-gelang dari emas Dan dengan mutiara Dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera Dan mereka berkata Segala puji bagi Allah Yang telah menghilangkan duka kita dari kami Sesungguhnya Rab kami benar-benar Maha pengampun Lagi maha mensyukuri Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal Surga Dari karunianya Di dalamnya kami tidak merasa lelah Dan tidak pula merasa lesu Dari karunia YesI Dan orang-orang kafir Bagi mereka neraka jahannam Mereka tidak diminasakan Sehingga mereka mati Dan tidak pula didingankan Dari mereka azabnya Demikianlah kami membalas Setiap orang yang sangat kafir Wabung yastolikun Fihya Rabbna A khunijna N'akmal Salahan Ngayr al-ladi Kuna N'akmal Arolam N'akmim Ma Yatakkar Fih Men T'akkar Dan mereka berteriak di dalam neraka itu Ya Rab kami, luarkanlah kami Niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh Berlainan dengan yang telah kami kerjakan dulu di dunia Dan apakah kami tidak memenyangkan umurmu Dalam masa yang cukup untuk berpikir Bagi orang yang mau berpikir Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan Maka rasakanlah azab kami Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun Sesungguhnya Allah mengetahui Yang tersembunyi di langit dan di bumi Sesungguhnya dia maha mengetahui segala isi hati Terima kasih atas dukunganmu Dialah yang menyediakan kamu Kalifah-kalifah di muka bumi Barang siapa yang kapir Maka akibat kekapirannya akan menimpa dirinya sendiri Dan kekapiran orang-orang yang kapir itu Tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Rabnya Dan kekapiran orang-orang yang kapir itu Tidak lain hanyalah akan menambah kerugian Bagi diri mereka belaka Tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan Tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan Katakanlah Katakanlah Terangkanlah kepadaku Tentang sekutu-sekutumu Yang kamu seru selain Allah Perlihatkanlah kepadaku Bagian manakah dari bumi Yang telah mereka ciptakan Ataukah mereka mempunyai saham dalam penciptaan langit Atau adakah kami memberi kepada mereka sebuah kitab Sehingga mereka mendapat keterangan-keterangan yang jelas darinya Sebenarnya orang-orang yang zalim itu Sebagian dari mereka tidak menjanjikan kepada sebagian yang lain Melainkan tipuan belaka Katakanlah Inlah Allah Yusikussama Validantes Adakah Al Sampai Walig Si Sebenarnya Bahad Baada Bin Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi Supaya jangan lenyap Dan sungguh jika keduanya akan lenyap Tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya Selain Allah Sesungguhnya dia adalah maha penyantun Lagi maha pengampun Selamat menikmati Dan mereka bersumpah dengan nama Allah Dengan sekuat-kuat sumpah Sesungguhnya jika datang kepada mereka Seorang pemberi peringatan Miscaya mereka akan lebih mendapat pertunjuk Dari salah satu umat-umat yang lain Tak kalau datang kepada mereka Pemberi peringatan Maka kedatangannya itu Tidak menambah kepada mereka Kecuali jauhnya mereka dari kebenaran Istikbaran Tidak reaction Tidak menambahkan Tidak menambahkan فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجْدَلِ سُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجْدَلِ سُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا Karena kesombongan mereka di muka bumi Dan karena rencana mereka yang jahat Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa Selain orang yang merencanakannya sendiri Dia adalah yang mereka nantikan Melainkan berlakunya sunnah Allah Yang telah berlaku Kepada orang-orang yang terdahulu Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat Penggantian bagi sunnah Allah Dan sekali-kali tidak pula akan menemui Penyimpangan bagi sunnah Allah itu Ağaasmُلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ Fَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاطِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبَنِهِمْ وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليحجزه من شيء في السماعات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وان ماشترك في البقاء selamat menikmati selamat menikmati di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melatapun akan tetapi Allah menangguhkan penyiksaan mereka sampai waktu yang tertentu maka apabila datang ajal mereka maka sesungguhnya Allah adalah maha melihat keadaan hamba-hambanya Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang yasin yasin wal quranil hakim demi al quran yang penuh hikmah sesungguhnya kamu selah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan karena mereka lalai sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka lalu tangan mereka diangkat ke dapu maka karena itu mereka bertengadah dan kami hadirkan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat sama saja sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka mereka tidak akan beriman sesungguhnya sesungguhnya orang-orang yang mau mengikut peringatan dan takut kepada yang maha pemurah walaupun dia tidak melihatnya maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia sesungguhnya kami menghidupkan membangkitkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata Luh Mahfud dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka selamat menikmati Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan. Lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Surah Al-Fatihah. Mereka menjawab, Kamu tidak lain, hanyalah manusia seperti kami. Dan Allah yang maha pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain, hanyalah pendusta belaka. Mereka berkata, Rab kami lebih mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Dan kewajiban kami tidak lain. Hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Mereka mengetahui bahwa sesungguhnya. Mereka menjawab, Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya, Jika kamu tidak berhenti menyeru kami, Nisaya kami akan merajam kamu. Dan kamu pasti akan mendapatkan siksa yang pedih dari kami. Kau tairukum ma'akum a'in dhukkirtum bal'antum qawmuhum musrifun. Utusan-utusan itu berkata, Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, Kamu mengancam kami? Sebenarnya, Kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dan datanglah dari ujung kota, Seorang laki-laki, Habib An-Najjar. Dengan bergegas-gegas, Ia berkata, Hei kaumku, Ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang, Tidak minta balasan kepadamu. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mengapa aku tidak menyembahilah yang telah menciptakanmu, Dan yang hanya kepadanyalah kamu semuanya akan dikembalikan. Al-Fatihah. Mengapa aku akan menyembahilah-ilah selainnya? Jika Allah yang maha pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, Niscaya syafat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, Dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbimu. Maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Dikatakan kepadanya, Masuklah ke surga. Dia berkata, Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Apa yang menyebabkan Rabbimu memberikan ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Maha benar Allah dengan segala firmannya.